Satu kata buat Anies Baswedan Pintar Satu kata buat Anies Baswedan Komunikatif Satu kata buat Anies Baswedan Tenang Satu kata buat Anies Baswedan Bijaksana Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kalian semuanya Salam perubahan Oke teman-teman semuanya Sambil lalu hari ini Kita menunggu Kejutan terbaru Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Kunjungan di Jember Jember ini akan Sama barangkali lebih nantinya Dibandingkan dengan hari kemarin Di Depok Jawa Barat Membeludaknya masa Masyarakat Jember yang turun ke jalan Memenuhi ruas-ruas jalan Penuh kita akan saksikan Beberapa saat lagi Namun teman-teman semuanya Mohon izinkan Bang Mimin untuk menyampaikan Beberapa data Tentang ulama Yang mendukung atau ada di balik Capres-Cawapres 2024 Inilah para ulama Kiai Tokoh NU yang mendukung Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 Pasangan Capres dan Cawapres RI 2024 Didukung para tokoh masyarakat Kiai dan ulama Nahdlatul ulama Kita tahu NKRI ini harga mati Merupakan gaung masyarakat Indonesia Pada umumnya Dalam pembelaan garda terdepan Untuk bangsa tercinta Indonesia Dan Indonesia merupakan salah satu negara Demokrasi terbesar di dunia Yang memiliki jumlah penduduk 278,69 juta jiwa Pada pertengahan tahun 2023 Itu menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Yang paling baru Adapun Pilpres mendatang Hadith Tengarai akan sangat ketat Dalam perhelatan para kandidatnya Untuk meraih pucuk pemenangan Kursi Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dengan berbagai koalisi strategis Partai politik yang tak terindahkan Namun demikian pemirsa Tidak dipungkiri bahwa partai politik Tak luput mengatur dan merencanakan pandangan Dengan menjaring para tokoh Para Kiai dan para ulama NU ya Untuk menarik simpatisan masyarakat Dalam pemilu yang digelar Bulan Februari Tahun 2024 Yang akan datang Untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nahdlatul Ulama Merupakan organisasi Islam Yang ada di Indonesia Dengan jumlah pengikut terbesar Maka wajar NU menjadi prioritas Dalam target utama Pemilihan umum atau pemilu Bagi para elit politik Khususnya pasangan Capres Dan Jawapres tersebut NU secara tegas Tidak akan terlibat Dalam politik praktis Kelembagaan Nahdlatul Ulama Tetap berpegang Pada khidtoh Nahdiyah Muqtama Yang dikaitkan Dalam kepentingan Yang tidak dikaitkan ya Dalam kepentingan politik praktis Tidak dalam dukung Atau mendukung Salah satu Capres maupun Jawapres Namun hal itu juga Tidak ada larangan Bagi warga NU Untuk Berpartisipasi Dalam politik Tugas daripada Nahdlatul Ulama Adalah menjaga Identitas Islam Nusantara Dengan tetap Mengawal keutuhan NKRP Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada pun Daftar pendukung Masing-masing Capres dan Jawapres Dari kalangan tokoh Kiai Maupun Ulama Berdasarkan Pernyataannya Yaitu sebagai berikut Saya sudah rangkum Tim Siwon sudah rangkum Oke teman-teman Tokoh atau Kiai Atau Ulama NU Yang mendukung Anies Mohaimin Atau Amin Di antaranya adalah Kiai Haji Sa'id Agil Siroj Mantan Ketua Umum BNU Kemudian Kiai Haji Fahmi Royyani Peloso Neng Efamunif Peloso Kiai Haji Abdul Mu'id Sohib Lirboyo Kiai Haji Zamzami Bin Kiai Haji Mahrus Lirboyo Gus Abbas Banyumas Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi Kemudian Kiai Haji Najib Maimon Zuber Kiai Wafi Maimon Zuber Kiai Ahfaz Hamid Baybawi Kiai Haji Muhammad Fahmi Basya Melangi Yogyakarta Kiai Haji Mahasir Nur Salin Kakaknya Gus Bahak Kiai Haji Abdus Salam Sohib Denanyar Kiai Haji Hashim Syafaat Blok Agung Banyuwangi Kiai Haji Fuad Nur Hasan Sidogiri Kiai Haji Lutfi Baswari Kiai Haji Idrus Ramli Kiai Haji Yazid Mahfud Kebumen Kemudian Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin Situ Bondok Kiai Haji Subhan Ma'mun Brebes Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Sa'idi Giran Tegal Kiai Haji Muhammad Munif Zuhri Kemudian Ramuhammad Nasih Ashal Cikkit Saykhona Muhammad Khalil Bangkalan Kiai Haji Syukran Mahmun Kiai Haji Ali Muddin Dimiyati Rois Kiai Haji Taifur Mawardi Purworejo Kiai Haji Afifuddin Hanif Soma Langu Kemudian Kiai Haji Yusuf Hudori Tegal Rejo Kiai Haji Haidar Muhaymin Al Munawwir Kerapia Yogyakarta Romuyai Ahmad Suroso Penduk Santren Rejo Darul Mustafa Malang Kemudian Kiai Haji Amin Mustoleh Penduk Pesantren Salaf Di Cilacat Kemudian Kiai Haji Muhammad Sa'id Abdurrahim Rembang Kiai Haji Imam Jazuli Cirebon Kiai Haji Maulana Ahmad Hassan Kiai Haji Mahfud Sirun Kiai Haji Munawwir Aseli Kemudian Kiai Haji Abdullah Munif Pesantren Anwarul Maliki Sukarjo Pasuruan Kemudian Di belakang Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Di antaranya Ada Yeni Wahe Ada Kiai Haji As'ad Ali Kiai Muwafiq Kiai Haji Abdul Wahab Jombang Tuan Guru Bajang Kemudian Gus Nahib Berbes Kemudian Kiai Haji Hamzah Mantiro Mantionom Kemudian Kiai Haji Tadiasin Kemudian Kiai Haji Hayatul Maki Banjarnegara Kemudian Gus Jaroh Yogyakarta Ada Kiai Haji Ali Mafia Solawat Kiai Haji Mustafa Akil Ziroj Kemudian Kiai Haji Abdul Menan Kiai Haji Misbah Kiai Arif Pakhrudin Ada Kiai Haji Fauzan Amar Kiai Haji Ahmad Muhtar Ghazali Pondok Pesantren Darun Najah Malang Kemudian Kiai Haji Rokib Wahab Hasbullah Kemudian Ada Kiai Haji Jarjis Muhaymin Usman Surabaya Ada Gusrobet Ada Kiai Haji Ahmad Amin Yahya Ada Kiai Haji Ainul Yakin Jombang Ada Kiai Haji Zuhrul Anam Juga Ada Kiai Haji Ubab Ada Kiai Haji Atau Allah Ash'ari Wono Sobo Ada Kiai Haji Mansuri Yogyakarta Ada Lora Hasim Kemudian Ada Juga Kiai Haji Reza Di Pono Rogo Ada Kiai Haji Ahmad Nurul Huda Bekasi Kemudian Yang terakhir Teman-teman Kalau Tokoh Yang ada Di belakang Prabowo Gibran Di antaranya Ada Habib Lutfi Kemudian Ada Gusmiftah Maulana Ada Juga Kiai Haji Lukman Termas Ada Kiai Haji Abdul Munif Banyumas Kemudian Ada Kiai Haji Eko Ahmad Tegal Wengi Cirebon Ada Kiai Haji Solahul Anam Solahul Anam Tambak Beras Kemudian Ada Kiai Haji Zahrul Azhar Jombang Ada Mbah Hadi Ada Gus Nafi Kencong Ada Kiai Haji Abdul Karim Atau Gus Karim Solo Ada Gus Herin Joso Jombang Ada Kiai Haji Nahdi Yogyakarta Kemudian Kemudian Nusran 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 Wahid Viral Nih Orang Kemudian Ada Kiai Haji Ma'ruf Mubarak Malang Ada Kiai Haji Ibnu Atau Yusuf Al-Hafidh Bandung Jawa Barat Ada Kiai Haji Hashim Muhsin Lampung Ada Kiai Haji Abdul Hadi Pondok Pesantren Nulukadim Robolingo Ada Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masum Guzzaim Lasem Ada Kiai Haji Hashim Wahab Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur Ada Kiai Haji Muhammad Koyib Kemudian Ada juga Nung Binti Kiai Haji Fuan Hashim Buntek Pesantren Cirbon Nah teman-teman Semuanya Mari kita Tidak perlu Apa ya Berfikir Kadang-kadang kan begini Kita Mengadu Mengaduin Maksudnya Kiai Kiai saya ini Khos Kiai saya khos Kiai Calon saya khos Kiai calon saya wali Gak perlu Alhamdulillah yang penting Yang pertama Capres Cawapres kita ini Di belakang Capres Cawapres kita ini Ada para ulama Para kiai Yang siap membimbing Tentunya Siap membimbing Calon presiden kita Bila mana nanti jadi Tetapi Alhamdulillah Salah satu Pentolan Pendiri Nahdlatul walama Kiai Kholil As'ad Ada di Di kubu kita Anies Baswedan Dan Musbah Ini Ini merupakan Satu kehormatan Yang sangat luar biasa Dan ini merupakan Dukungan yang Insyaallah Berbuah barokah Bagi kita Semuanya Karena Beliau Kiai Mohamed Kholil As'ad Superjo Itu terkenal Sebagai Rajanya Salawat Maka Kemudian Kita lihat Bagaimana Antusiasme Pendukung Simpatisan Masyarakat Yang terus Mengawal Anies Rasid Baswedan Di berbagai tempat Itu Membumikan Salawat Di Indonesia Utamanya Salawat As'il Setiap Kegiatan Kampanye Yang diadakan Kubu Atau Poros Anies Baswedan Ini Tidak lepas Dari Pembacaan Salawat Nabi Biljulus Ataupun Lebih-lebih Nanti Biljiam Ini Sebuah Rasa Cinta Rakyat Indonesia Rasa Bangga Rakyat Indonesia Atas Kelahiran Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang menjadi Pemimpin Yang menjadi Kepala Keluarga Yang terbaik Pemimpin Terbaik Pasukan General Terbaik Semuanya Ada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kecintaan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hari ini Kita turunkan Kepada Para ulama Para ulama Kita cintai Sebagaimana Kita mencintai Nabi Muhammad Tetapi Kalau Nabi Muhammad Man nomor Satu Harus Paling Kita cintai Kemudian Para ulama Di hati kita Juga harus Ditempatkan Di tempat-tempat Yang khusus Sehingga Spiritual kita Hubungan kita Sambungan kita Kepada Rasulullah Dan juga Kepada Allah Subhanahu Wata'ana Itu terus Terus nempel Bersama Para ulama Bersama Para kiai Termasuk Persoalan Milih Calon Presiden Ini kita Tidak boleh Lepas dari Arahan Bimbingan Dan Dauh Para ulama Para kiai Tokoh-tokoh Nah Teman-teman Semuanya Keselamatan Untuk Bangsa Indonesia Ini nomor Satu Seperti apa Yang disampaikan Anies Resid Baswedan Kemarin Ketika Orasi Politik Di Depok Jawa Barat Anies Menegaskan Bahwa Kekuasaan Indonesia Itu bukan Milik Satu Dua Orang Bahwa Indonesia Ini Adalah Milik Seluruh Rakyat Indonesia Yang terpilih Yang terpilih Sebagai Presiden Yang terpilih Sebagai Angkota DWRRI Yang terpilih Sebagai Angkota DWRD Yang terpilih Sebagai Gubernur Bupati Wali Kota Dan lain Sebagainya Mereka Itu adalah Pemangku Memenang Hanya Dikasih Memenang Oleh Masyarakat Untuk Mengelola Sumber Alam SDM Dan Kekayaan Yang ada Di daerah Masing-masing Kalau Indonesia Presiden Itu Dikasih Wenang Oleh Rakyat Untuk Mengelola Seluruh Tumpah Tanah Air Indonesia Menjadi Yang lebih Baik Tumbuh Dari Indonesia Keadilan Rasa Kebahagiaan Ketentrama Dan lain Sebagainya Kalau Kemudian Presiden Yang Lalu-lalu Misalnya Tidak Bisa Menumbuhkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Maka Mereka Sudah Menyalah Gunakan Wenang Yang Diamanatkan Oleh Anak Bangsa Yang Diamanahkan Oleh Seluruh Komponen Masyarakat Republik Indonesia Nah Teman-teman Semoga Kita Mendapatkan Barokah Dari Para Alim Ulama Yang Ada Di Belakang Capres Kita Dan Kita Doakan Semoga Anies Rashid Baswedan Bisa Menang Satu Putaran Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah